Welcome to Salah Reviews, channel yang banyak mereview dan merekomendasikan tempat wisata, tempat menginap, sampai tempat makan yang lagi viral dan hits Jadi selamat menonton! Hai teman-teman semua, hari ini Salah Reviews mau ajakin teman-teman untuk makan salah satu mie legend yang ada di kota Cirebon Yang kalau misalnya kalian mau ke Cirebon, pasti ini salah satu mie yang bakalan direkomendasiin ke teman-teman Nah kenapa sih mie ini tuh bisa legend? Karena mie ini tuh udah berdiri dari tahun 1983, jadi udah puluhan tahun ya Nah jadi nama tempatnya itu Mie Colot, Cirebon Nah lokasinya ada di Jalan Pekalangan, nomor 15, kota Cirebon Dan bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam Dan saking legendnya, kalian tau gak sih dari Jakarta, kalau namanya tuh ke Cirebon Nyempetin diri buat nyobain mie colot Jadi langsung aja ya, kita cobain gimana sih rasanya Nah kalau untuk tempatnya, mie colot ini gabung dengan tentori Jadi kalau teman-teman mau kesini bisa search mie colot Cirebon atau bisa juga search tentori Terus buat teman-teman yang mau makan disini, jangan khawatir ya Karena makanan disini tuh udah 100% halal Nah kalau untuk ruangannya, dia ada outdoor dan indoor Yang indoor tuh ada yang ber AC dan kipas angin, sedangkan yang outdoor itu di pinggir jalan Terus disini juga udah ada wastafel buat cuci tangan ya, dan juga ada toilet Nah jadi disini tuh saya lah pesen 3 yamin baso plus pangsit Isinya tuh ada baso, ada pangsit, terus ukurannya tuh yang sedang Dan tipe mie-nya tuh mie yang biasa Nah terus juga sama 3 tetawar hangat Kalau buat tempatnya sendiri tuh bersih ya menurut salah Terus juga untuk sistem pesan disini tuh pesen dikasir dan langsung bayar Terus buat penyajiannya pun cepet banget Kayak kita baru pesen, duduk gak lama, terus udah dateng gitu mie-nya Dan di atas meja tuh udah ada sambal, acar, terus juga ada kayak cuka, merica, dan lain-lain Terus juga alat makannya juga lengkap, ada sendok, garpu, dan sumpit Terus ada tisu juga Nah jadi ini yamin baso plus pangsit kita udah dateng Kalau untuk ukuran porsinya, walaupun dia ukuran sedang Tapi menurut saya ini udah banyak banget satu porsinya Terus ini ada pangsit, ada basonya, ada kuahnya Terus untuk mie-nya ada potongan-potongan ayam dan juga ada sayuran rebus Nah kalau untuk mie-nya sendiri saya suka sih Teksturnya tuh pas ya, jadi gak terlalu lembek Tapi gak terlalu kenyal juga Jadi ini pas banget di tengah-tengah Dan ini potongan ayamnya tuh bener-bener yang banyak gitu loh Jadi bener-bener kayak hampir apa ya Seperempat mangkok tuh isinya potongan daging ayam Terus sayurannya juga masih seger, jadi enak banget Dan ini tipe yang salah pesen kan yang yamin ya Jadi lebih ke asin Dan ini tuh agak asin sih Nah kalau misalnya temen-temen gak suka yang asin Disini juga mie-nya ada yang manis ya Nah ini untuk baksonya Baksonya tuh enak banget Kayak digigit tuh agak sedikit kenyal-kenyal gitu Sama dia tuh gak bau yang aneh-aneh gitu loh Jadi enak banget Terus disini juga ada pangsitnya Nah pangsitnya tuh salah satu yang salah suka banget sih Jadi dagingnya tuh wangi banget minyak wijen Jadi pas digigit tuh kulitnya kan lembut banget ya Jadi langsung kayak melt di mulut Terus buat potongan ayamnya juga cukup gede-gede Jadi pas dimakan tuh jadi lebih kerasa aja gitu ayamnya Nah jadi untuk makan bertiga kita habis segini Nah kalau kalian mau yang menu paketnya juga ada 36 ribu tuh udah dapet mie, dapet minuman teh Terus juga sama sate kulit dari tentorinya So far rasanya cukup enak ya Terus juga disini tuh tempatnya luas, bersih, pelayanannya juga oke Cuman memang tempat parkirnya agak terbatas ya Karena dia kan persis pinggir jalan Jadi kita tuh harus parkir di seberang dari mie colot ini Selain itu sih udah oke banget sih Jadi sekian dulu ya untuk review mie legendaris Yaitu mie colot kirebon Jadi kalau temen-temen suka dengan video ini Jangan lupa ya untuk like, komen, share, subscribe channel ini Jangan lupa juga nih diaktifin tombol notifikasinya Supaya kalau saya upload video terbaru Kalian bisa langsung ternotifikasi Thank you guys for watching See you on the next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax